Al-Habsyah, sebuah nama yang mempunyai sejarah terlengkap sebagai negara merdeka di benua Afrika yang sekarang sering disebut dengan Etiopia. Sebuah negara yang terletak di antara Sudan, Jibouti, Irteria, dan Kenya, yang merupakan negara tertua di dunia dan terbesar kedua di benua Afrika. Al-Habib Umar bin Hafiz tiba beserta rombongan di Bandara Internasional Addis Ababa, Etiopia. Pada kunjungannya yang pertama, Al-Habib Umar disambut dengan hangat oleh para tokoh ulama dan masyarakat setempat. Sambutan yang meriah diiringi dengan tarian adat yang menggambarkan kegembiraan dengan lantunan kalimat syair. Dalam kunjungannya, Al-Habib Umar menyempatkan untuk mengunjungi peninggalan-peninggalan Islam yang terletak di berbagai kota di pedalaman. Di antaranya makam kerajaan Najasyi, seorang pemimpin Islam yang soleh yang mengiprahkan kerajaan Islam di abad pertama. Pada kesempatan yang lain, Al-Habib Umar mengisi berbagai majelis yang diadakan di beberapa masjid dan pendok pesantren yang dihadiri ribuan umat dari berbagai golongan. Tausiahnya yang menggetarkan, mengajak untuk menyeru kepada zat yang maha kuasa dan mengingatkan pentingnya mengikat dan menyatukan umat. Kedatangan Al-Habib Umar bin Hafidh ke negara kami sangat membawa pengaruh yang positif. Yang pertama, hubungan kami dengan ulama di luar Etiopia yang sangat sedikit. Kita hanya mengetahui mereka dari jadar jauh dan tidak mempunyai hubungan yang erat. Dengan kedatangan beliau, sangat membuka peluang untuk menjalin silaturahmi antara ulama. Tak luput dari jadwal kegiatan dakwah di Etiopia, beliau mengunjungi para tokoh ulama setempat guna menyambung tali silaturahmi antara ulama dan berbagi jalan keluar untuk memikirkan problematika umat Islam. Di antaranya Mubti Hafsyah, seorang alim yang zuhud dan penuh ketawaduan. Tidak hanya itu, beliau juga bersilaturahmi kepada al-alim al-mufasir, Syekh Ahmad bin Abdullah, seorang ulama legendaris yang tinggal di kota Harar. Syekh Ahmad bin Abdullah, seorang alim 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 al-hamdulillah. Sampai jumpa di video selanjutnya.